Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Denny Puci Setiawan Kali ini saya akan membahas tentang GTO atau gambar teknik otomobil Yaitu tentang gambar benda 2 dimensi dan 3 dimensi Standar proyeksi ortogonal Untuk bisa memahami informasi dari sebuah gambar Antara desainer atau perancang gambar Atau traktor atau jurugambar Dan operator atau pengguna gambar Harus mempunyai konsep yang sama Sehingga informasi yang dimakjud tidak terjadi salah Tidak terjadi salah pengertian di antara ketiga orang tersebut Ini tidak terjadi salah di antara kita Kita bertiga maksudnya Terus untuk desainer, traktor, dan operator Harus memahami simbol ukuran dan skala gambar Yang telah distandarkan Nah itu ada standarnya juga sih Simbol ukuran dan skala itu ada standarnya Cara yang lain dapat dilakukan untuk bisa membaca gambar Adalah dengan memahami jenis proyeksi Nah jadi kita itu harus bisa membaca Kalau kita itu bisa membaca gambar Kita harus memahami proyeksi dari gambar tersebut Proyeksi Proyeksi adalah gambar dari Bunda nyata atau hayalan Yang dilukiskan Menurut garis-garis Pandangan pengamatan Pada suatu bidang jatar Atau bidang gambar Proyeksi juga berfungsi Untuk menyatakan wujud benda Dalam bentuk gambar yang diperlukan Jadinya tidak perlu tidak usah ya Ada beberapa proyeksi Proyeksi yang pertama Proyeksi tutorial Terus yang kedua Proyeksi aksonometri Nah yang ketiga Proyeksi isometri Yang keempat Proyeksi dimetri Yang kelima Proyeksi trimetri Yang keenam Proyeksi miring Yang ketujuh Proyeksi perspektif Yang keelapan Proyeksi ortogonal Yang sembilan Proyeksi Eropa Yang kesepuluh Proyeksi Amerika Itu beberapa proyeksi Yang akan kita bahas kali ini Adalah proyeksi ortogonal Proyeksi ortogonal Adalah proyeksi dua dimensi Yang dilakukan sebagai gambar wajar Atau gambar desain Karena proyek ini Didapatkan Dengan cara Memproyeksikan Setiap sisi Benda atau objek gambar Dari arah agak lurus Dan yang dibayasikan Sehingga Menghasilkan Bentuk dan ukuran Yang sama persis Dengan aslinya Jadi tidak ada Pemendekan Ukuran Atau perubahan Bentuk Jadi kayak kita itu Bercermin Nah gambar proyeksi ortogonal Adalah suatu Cara Penggambaran Benda tiga dimensi Pada bidang datar Atau bidang proyeksi Cara ini Dipergunakan Untuk memberikan Informasi Yang lengkap Dan tepat Dari Suatu benda Tiga dimensi Nah gambar proyeksi Ortogonal Yang langsung dilakukan Ada dua cara Yaitu Eropa Dan cara Amerika Proyeksi ortogonal Pada umumnya Tidak memberikan Gambaran lengkap Dari budaya Jadi hanya beberapa Bagian saja Kalau proyeksi ortogonal Nah mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Tetap di rumah saja Jangan keluar rumah Dan tetap Berpuasa Karena ini bulan puasa Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.